Hai yaitu kamarnya kameramen yang lagi pegang kamera karena dia sudah tua karena dia kan udah tua jadi jadi waktu ruangan yang besar dia waktu ruangan yang besar terus dia nggak ada seni dalam menantak kamar jadi kamarnya teman-teman jangan gageng kalau masuk di sini spraynya tuh ada bulu-bulu warnanya warna warmi terus ada sejadah ya sejadah sholat ini dia dibeliin kemarin sejadah dari Kalimantan selamat pagi teman-teman Assalamualaikum apa kabar kalian hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu kemarin aku udah bikin video suasana rumah baru kucing yatim dan teman-teman udah kita lihat sendiri Bagaimana reaksi mereka ketika mereka aku lepas di dalam kamar barunya mereka ada yang senang ada yang kejar-kejaran ada yang diam menyesuaikan karena mungkin masih tempat baru terus kemarin aku baca ada beberapa yang komen YouTube terus ada yang di Instagram minta di review kamar babunya kucing yatim katanya kalau kamar kucingnya seperti itu kira-kira kamar babunya semewah apa jadi pagi hari ini aku buatin videonya untuk teman-teman yang kemarin request pengen melihat kamar babunya kucing yatim semewah apa di dalam jadi seluas apa-apa aja yang ada di dalam kamar jangan skip video ini nanti kita lihat satu-satu disini tuh ada tiga kamar teman-teman disini kamar pertama terus ini kamar kedua kamar ketiga disini ini kamar ketiga kamar ketiga disini terus di belakang sini ruangan kucing sengaja aku bikin mereka di paling belakang biar kalau ada orang datang mereka nggak lihat kucing aku dulu mereka nggak main-mainin kucing soalnya aku agak gemes sama orang-orang kadang kalau datang di tempat kita yang lama pengalaman waktu rumah kita yang lama sama waktu di kuantrakan orang-orang tuh kalau datang liatin kucing mereka tuh suka mainnya tuh agak berlebihan sama kucing kalau cat lovers pasti tahu batas main sama kucing itu seperti apa lihat kucing masih nyaman atau enggak itu seperti apa jadi aku paling sebel kalau ada tamu datang mainin kucing udah yang kasar gitu teman-teman kurang suka aku kurang nyaman makanya aku udah waktu bangun tempat ini rumah kucing nyatim aku udah konsepting ruangan kucing aku paling belakang jadi orang-orang kalau datang nggak langsung mainin kucing aku jadi kucing aku aman mereka nggak uyau-uyau kucing aku sampai bete sampai nggak nyaman nah kemarin ada yang bilang daripada pasang AC oke mendingan pasang X-House di ruangan sini ruangan kucing nanti aku juga bakalan pasang X-House di sini kemarin ada yang bilang di sini nggak ada jendela sebenarnya ada sini masuk jendela dua tapi bagian atas jadi kalau kita mau ambil video nggak kelihatan ini bagian atasnya tuh ada jendela buah ini nanti kamar aku kita nggak pakai kamar tamu jadi nggak bakalan tamu yang inap disini berapa mewah kamarnya kucingnya babunya kucing nyatim ini jendela masih kosong terus ini luasnya benar-benar ini luasnya dua kali dua untuk satu orang jadi disini aku bakalan bikin kamar untuk aku nanti aku bakalan pakai tempat tidur yang kecil yang khusus yang ada single pad disini jadi disini masih kosong kemarin aku baru tempel-tempelin ini plastik karena ada burung-burung masuk banyak banget nih seperti ini nih ini banyak di lantai disini ada satu colokan sama satu sama lampu eh disini ada kucing nih tuh tuh ini kucing lagi kemarin demam kucing dititipin sama orang aku kenal pemiliknya pemiliknya itu yang ngurusin surat tanah kita disini notaris tanah jadi kemarin kucingnya sakit kebetulan si ibu atau si pemilik kucing ini lagi ngurusin kerjaannya karena dia notaris jadi ngurusin kerjaannya ya di luar kota kucingnya kemarin sakit rencana kemarin mau dia bawa mau dia kirim pakai mobil ke kotanya ke rumahnya dia jaraknya dari sini 3 jam jadi aku bilang daripada jauh 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 mendingan titipin ke sini aja jadi aku taruh dia disini kemarin teman-teman dia cuman duduk aja ini udah mulai bisa bergerak kemarin dia demam terus nggak mau nggak mau gini jadi dia cuman tidur duduk tapi hari ini udah mulai udah mulai makan sendiri ini aku taruh dia disini dulu karena takut nanti kalau digabungin sama anak-anak di dalam takutnya dia nanti kena flu atau takutnya nanti penyakitnya menular oke jadi ini dia kemar disini ruangan kita disini manja banget ini namanya si molly jadi disini ada pet cargo terus disini ada obat-obatan aku nih nih obat-obatan untuk kucing-kucing ini konversi cooking masih berantakan karena kemarin pas pindahan ini dimuat di mobil truck jadi pada kebongkar semua aku belum atur lagi ada resolution untuk anjing ini ada juga obat tetes kutu kucing terus disini ada makanan mereka makanannya si si ciki makanannya si momogi makanannya ciki juga makanannya momogi sama makanannya si rosi terus apa ya yang paling disini-sini gini aja ransal pet cargo terus makanannya si rosi makan kucing pasir udah gitu aja paling disini ini parcel yang kemarin belum aku baresin juga karena kita masih sibuk teman-teman harus pindah-pindahin sama bersih-bersihin jadi belum sempet aku pindahin udah mulai mau makan oke ini simbolnya kita tinggalin aja disini dia tutup-tutup tapi jendelanya aku buka jadi aman kita lanjut ke kamar ketiga kamar yang dipakai sekarang untuk tidur yaitu kamarnya kameramen yang lagi pegang kamera karena dia sudah tua karena dia kan udah tua jadi jadi waktu ruangan yang besar dia waktu ruangan yang besar terus apa ya dia nggak ada seni dalam menantak kamar jadi kamarnya teman-teman jangan kaget kalau masuk disini spraynya tuh bulu-bulu warnanya warna warmi karena emang udah seperti itu seninya dia terus disini ada cucian jadi hari ini teman-teman kita minta tolong sama tukang yang bikin rumah untuk buatin jemuran di sebelah di tanah sebelah karena cucian kita udah menumpuk ini udah aku cuci tinggal dijemur ini ada satu dua tiga empat ada empat baris ini belum dijemur karena nggak ada jemuran nggak tahu ini masih wangi atau udah bau lagi karena udah seharian nggak dijemur jadi nanti abis ini kita menjemurin baju tapi mau beli tali dulu kita mau ke bawah nanti oke kita mau masuk ke kamar yang ketiga ini kamar yang yang tadi aku udah bilang sudah mau review kamar yang ini sini masuk di kamar sini ada lemari lemari plastik di atasnya ada sarung terus ada apa yang ini cak? sojadah iya sojadah sholat sojadah sholat nih dia sojadahnya banyak teman-teman ada udah berapa ya? ada dua ya? mantep bang iya kemarin kamu baru dibeliin juga sojadah kan? nah ini dia dibeliin kemarin sejadah dari Kalimantan nah ini ada atas lemari yang di dalam lemari nggak usah ya karena berantakan nah ini aku bilang tempat tidur tempat tidurnya bulu-bulu spraynya bulu-bulu sarung lantarnya bulu-bulu ini selimutnya bikin mons kita sarung ini tempat tidur di sini ini kamar teman-teman lumayan besar daripada dua kamar yang ada di depan ini ukurannya berapa cak? ukuran? ini 4x5 ini ukuran kamarnya 4x5 kalau punya kucing berapa? eh 5x10 kalau punya kucing 5x10 ini 4x5 terus di sini ada jendela di sebelahnya ini ada rumah kosong terus di sini tuh yang suka ada kucing teman-teman aku suka perhatikan di sini kalau pagi itu sama sore kucing tuh suka di sini ada 3 yang kemarin aku bilang yang sempat waktu Blacky hilang mau kita bajak ke situ dia tuh suka bawain anaknya burung, cicak, kadal dibawain ke sini coba lihat tuh jadi seperti ini terus di sini ada kipas angin nih terus di sini ada speaker hiburan hiburan ya di sini ada speaker buat hiburan kalau kita ngangkat kalau ngangkat tai kucing lagi ngepel ya biasa sambil dengerin lagu ini ada speaker terus di sini kamar mandi nah istimewanya di kamar yang satu ini dia ada kamar mandinya beda sama kamar dua yang ada di depan tuh nggak ada kamar mandinya kalau dipaksa kamar mandi sempit banget kasi tukang nanti kalau tidurnya sambil berdiri karena saking sempitnya karena nggak ada tempat untuk kamar mandi nah di kamar yang ini ada kamar mandinya tuh tuh ini ada kamar mandi tapi udah jalan di belom belom oke di sini ada kamar mandi oke teman teman jadi seperti itu jadi itu dia kamarnya babu kucing yatim karena kemarin ada beberapa yang komen penasaran gimana sih ruangannya babunya kucing yatim semewa apa sih kamarnya mereka kalau kamar kucingnya seperti itu kira-kira kamar babunya semewa apa nah itu dia isinya sudah aku review satu-satu mulai dari lemari tempat tidur kipas angin speaker oke jadi itu dia video kita hari ini komen di bawah biar kalau kita mau ngapain lagi di rumah baru ini terima kasih buat teman teman yang udah nonton ikutin video ini dari awal sampai habis sampai jumpa di video berikutnya bye bye